5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 3 tugasku sehari-hari Subtema 3 tugasku sebagai umat beragama Khususnya untuk muatan pelajaran matematika Tentang kesetaraan nilai uang dan mengurutkan harga barang Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Pada pembelajaran subtema sebelumnya Kita sudah belajar tentang mengenal pecahan uang ya adik-adik ya Tentunya kalian masih ingat pecahan uang Yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Nah hari ini kita akan belajar tentang Kesetaraan nilai kelompok pecahan uang Beni membeli satu kantong biskuit Harga satu kantong biskuit ini adalah 9.000 rupiah Taukah adik-adik apa saja pecahan uang yang dapat Beni bayarkan? Nah ini adalah biskuit yang harganya 9.000 rupiah yang dibeli oleh Beni Lalu bagaimana kelompok pecahan uang yang senilai dengan harga Biskuit Beni Biskuit Beni tadi harganya 9.000 rupiah Maka bisa kalian bayar misalnya kalian membeli biskuit seperti ini Dengan pecahan berikut ini adik-adik Ada 5.000an satu dan 4 keping seribuan Coba dikat dihitung 5.000 ditambah seribu berapa? Ya 6.000 6.000 ditambah seribu 7.000 7.000 ditambah seribu 8.000 8.000 ditambah seribu 9.000 Jadi uang ini nilainya adalah 9.000 Sama dengan harga biskuit yang dibeli oleh Beni Atau kalian atau Beni ya bisa membayarnya dengan uang ini adik-adik 1 lembar uang 5.000an dan 2 lembar uang 2.000an 1 lembar uang 5.000an itu nilainya 5.000 Kalau ditambah 2.000 Ya 7.000 7.000 ditambah 2.000 Ya 9.000 Ternyata 2 kelompok pecahan uang ini Walaupun berbeda pecahan uangnya ya Tapi nilainya sama Yaitu sama-sama 9.000 rupiah Perhatikan kelompok uang berikut ini Nah adik-adik disini ada beberapa kelompok uang Kita mau mencari tahu berapa sih nilai dari kelompok uang tersebut Coba adik-adik hitung kelompok uang yang pertama Berapa nilainya atau berapa jumlahnya? 100 ditambah 200 Ya 300 300 ditambah 200 500 Pecahan uang yang pertama itu nilainya 500 rupiah Lalu kita lihat kelompok pecahan uang yang kedua Berapa ya jumlahnya? 100 ditambah 100 200 200 ditambah 100 300 300 ditambah 200 Ya 500 Nilainya juga sama Yaitu 500 Berikutnya ada 5 keping uang 100 rupiah Berapa ya jumlah kelompok uang ini? Ya ternyata jumlahnya juga sama Yaitu 500 rupiah Lalu ada 1 keping uang 500 rupiah Jadi setiap kelompok di atas ini Kelompok uang di atas ini adik-adik Nilainya sama Yaitu 500 rupiah Walaupun terdiri dari pecahan uang yang berbeda-beda Ternyata nilainya sama Yaitu 500 rupiah Nah Kak Citra punya beberapa kelompok uang Kita akan pasangkan pecahan uang berikut Yang memiliki nilai yang sama Bagaimana ya caranya? Nah caranya kita jumlahkan dulu setiap kelompok pecahan uang adik-adik Misalnya kelompok ini Ada 100 sejumlah 4 ya Berarti kita jumlahkan dulu di sampingnya 100 ditambah 100 Ditambah 100 Ditambah 100 100 ditambah 100 200 200 ditambah 100 300 300 ditambah 100 400 Berarti pecahan uang ini Sekelompok pecahan uang ini nilainya adalah 400 rupiah Lalu kita cari dulu yang bawahnya adik-adik Di sini kita jumlahkan Ada 200-an ya Ada 3 keping 200-an Maka kita jumlahkan 200 ditambah 200 Ditambah 200 Sama dengan berapa? 200 ditambah 200 adik-adik Ya 400 400 ditambah 200 Ya 600 Berarti sekelompok pecahan uang ini nilainya adalah 600 Lalu berikutnya adik-adik Yang ini ya 100 ditambah 100 200 200 ditambah 100 300 Berarti ini nilainya adalah 300 rupiah Lalu untuk pecahan berikutnya Pecahan uang berikutnya 500 dan 200 Kita jumlahkan adik-adik 500 ditambah 200 Berapa ya 500 ditambah 200? Ya 700 Nah setelah kita jumlahkan pecahan uang yang di sini ya Yang di sebelah sini Kita jumlahkan yang sebelah sini dulu adik-adik Baru nanti kita pasangkan Sekarang kita jumlahkan kelompok uang yang sebelah sini adik-adik Dari yang paling atas dulu ya Kita jumlahkan 200 ditambah 200 Ditambah 200 Ditambah 100 200 ditambah 200 berapa adik-adik? Ya 400 400 ditambah 200 600 600 ditambah 100 700 Berarti jumlahnya ada 700 rupiah Lalu berikutnya ada 2 keping 200an Maka kita bisa jumlahkan 200 ditambah 200 Berapa 200 ditambah 200? Ya 400 rupiah Lalu kelompok uang berikutnya adik-adik 500 ditambah 100 Berapa ya 500 ditambah 100? Ya 600 rupiah Kelompok yang terakhir nih adik-adik 200 ditambah 100 Berapa ya 200 ditambah 100? Ya 300 rupiah Nah setelah kita mengetahui jumlah pecahan uang tersebut Kita baru pasangkan adik-adik Yang pertama 400 rupiah ya jumlahnya Mana yang sama dengan Kelompok uang ini nilainya Ya yang sama adalah yang ini adik-adik Karena ini nilainya 400 rupiah Lalu berikutnya ada 600 rupiah Mana yang senilai? Mana yang nilainya sama yaitu 600 rupiah? Ya yang ini adik-adik Ya sama-sama 600 rupiah Lalu kelompok uang berikutnya nilainya adalah 300 rupiah Mana nilainya yang sama adik-adik? Ya yang ini adik-adik 300 rupiah Dan yang terakhir adalah 700 rupiah Sebelum membersihkan kelas Siti membeli beberapa barang Yaitu sabun, tisu, dan lap kain Yang digunakan untuk membersihkan kelas Nah Siti akan membeli barang-barang di atas Siti memiliki uang seribuan dan lima ratusan Siti ingin menukar uangnya Jadi uang Siti ini ada satu ribuan dan satu lima ratusan Kalau Siti ingin menukarnya Maka gambarlah pecahan uang Yang senilai dengan uang yang diberikan oleh Siti Nah disini kalau Kak Citra menukarnya dengan uang lima ratus rupiahan Lima ratus rupiahan Uangnya Siti tadi ada seribu lima ratus Maka Kak Citra bisa menggambarkan Tiga uang lima ratusan Apakah nilainya sama dengan seribu lima ratus? Kita hitung Lima ratus ditambah lima ratus adalah Seribu Seribu ditambah lima ratus Seribu lima ratus adik-adik Jadi pas ya Uangnya sama dengan uang milik Siti Atau Kak Citra tukar dengan uang ini Satu lembar seribuan Lalu ada dua keping dua ratusan Dan satu keping seratus rupiah Apakah nilainya sama dengan uang milik Siti? Coba dikat dihitung Seribu ditambah dua ratus Berapa ya? Ya seribu dua ratus Seribu dua ratus ditambah dua ratus Ya betul Seribu empat ratus ditambah seratus rupiah Ya seribu lima ratus Ternyata nilainya sama adik-adik Nah sekarang kalau Kak Citra ingin menukarnya dengan dua ratus rupiah Maka kita bisa hitung bersama-sama Sampai nilainya seribu lima ratus Dua ratus ditambah dua ratus Ya empat ratus Empat ratus ditambah dua ratus Enam ratus Enam ratus ditambah dua ratus Delapan ratus Delapan ratus lalu ditambah lagi dengan dua ratus Seribu Nah baru sampai seribu adik-adik Belum seribu lima ratus Kalau ditambah dua ratus lagi Ya seribu dua ratus Ditambah dua ratus lagi Seribu empat ratus Nah sudah hampir mendekati seribu lima ratus Kalau ditambah dua ratus lagi terlalu banyak adik-adik Maka disini bisa ditambahkan satu keping uang seratus rupiah Jadi nilainya seribu lima ratus Dari ketiga kelompok uang ini nilainya sama adik-adik Yaitu seribu lima ratus Lalu gambarlah pecahan uang yang senilai dengan uang berikut ini Nah ada uang seribuan dua adik-adik Kalau seribuan dua dan satu keping lima ratusan ya Dua lembar seribuan dan satu keping lima ratusan Coba kita mau cari tahu pecahan uang yang senilai dengan uang ini Kalau di jumlah ini nilainya adalah dua ribu lima ratus Apakah Kak Citra bisa mengelompokkan pecahan uang yang sama itu seperti ini Ada lima ratus ditambah lima ratus berapa? Ya seribu ditambah lima ratus Seribu lima ratus ditambah lima ratus Dua ribu ditambah lima ratus Dua ribu lima ratus Ternyata pecahan uang ini Atau sekelompok uang ini nilainya sama Yaitu Dua ribu lima ratus Sekarang kalau Kak Citra tukar dengan satu lembar uang Dua ribuan Dan dua keping uang dua ratusan Dan satu keping uang seratusan Apakah nilainya sama dengan kelompok uang ini? Kita jumlahkan ya Dua ribu ditambah dua ratus Ya dua ribu dua ratus ditambah dua ratus Dua ribu empat ratus ditambah seratus Dua ribu lima ratus Jadi dua kelompok pecahan uang ini Nilainya sama Yaitu Dua ribu lima ratus Lalu kita akan belajar mengurutkan harga barang Harga barang itu ada yang murah dan ada yang mahal adik-adik Murah berarti memerlukan uang yang nilainya lebih kecil Mahal berarti memerlukan uang yang nilainya lebih besar Harga barang dapat diurutkan dari yang termurah atau yang termahal Perhatikan gambar berikut ini Satu kotak susu harganya empat ribu rupiah Lalu ada satu potong keju ya Itu harganya adalah delapan ribu rupiah Lalu ada roti isi coklat harganya dua ribu rupiah Jika diurutkan dari harga barang yang paling murah Yang mana dulu adik-adik? Nah kalau yang diurutkan dari yang termurah Pastinya roti dulu karena harganya cuma dua ribu Lalu susu kotak yang harganya empat ribu Dan yang paling mahal adalah keju potong Yang harganya delapan ribu rupiah Kalau dari yang termahal Nah kalau yang termahal berarti kejunya Siti memberikan sumbangan kepada korban banjir Selain uang beberapa siswa menyumbang alat tulis Ada anak korban banjir yang kehilangan buku dan alat tulis Nah disini ada sumbangan Siti berupa alat tulis Yaitu pensil, penghapus, dan pulpen Harga pensil adalah 500 rupiah Harga penghapus adalah 400 rupiah Harga pulpen adalah 700 rupiah Urutkan harga barang dari yang paling murah Dari harga yang paling murah barang apa ya adik-adik? Ya yang pertama adalah penghapus Lalu setelah penghapus Ya pensil Setelah pensil baru pulpen Karena harga pulpen ini yang paling mahal Siti memiliki uang 2.000 rupiah Barang apa saja ya yang dapat ia beli Nah kalau Siti memiliki uang 2.000 rupiah Dia bisa membeli apa saja ya adik-adik Nah disini Kak Citra bisa sebutkan Siti bisa membeli 5 buah penghapus Kok bisa 5 buah penghapus Kak Citra? Coba harga penghapusnya adalah 400 rupiah Maka untuk membeli 5 buah penghapus Itu berarti 400 ditambah 400 Ditambah 400 Ditambah 400 Ditambah 400 Atau 5 dikali 400 Berarti jumlahnya berapa? Ya 2.000 rupiah Ini kalau Siti hanya ingin membeli penghapus saja Atau Siti juga bisa membeli 4 buah pensil Kok bisa 4 buah pensil Kak Citra? Harga pensil itu 500 rupiah Jadi kalian bisa tuliskan 500 ditambah 500 Ditambah 500 Ditambah 500 Karena ada 4 buah pensil Maka harga 4 buah pensil itu juga 2.000 rupiah Atau Nah Atau lagi nih adik-adik Ternyata banyak sekali alternatif yang bisa Siti beli adik-adik Siti bisa membeli 1 pensil 2 penghapus Dan 1 pulpen Nah cara menghitungnya bagaimana Kak? 1 pensil harga berapa? 500 2 penghapus berarti 400 ditambah 400 Ditambah 1 pulpen yaitu 700 Nah kita jumlahkan 500 ditambah 400 adalah 900 900 ditambah 400 1.300 1.300 ditambah 700 2.000 Jadi kalau Siti membeli ini Jumlah uangnya adalah 2.000 Nah tergantung nih Siti mau membeli penghapus semua Atau pensil semua Atau campur dari ketiga barang tersebut Nah adik-adik Tadi kan Siti membersihkan kelas Nah Siti tadi membeli juga sabun, tisu dan lap kain Coba adik-adik amati Mana harga yang paling murah Barang apa ya yang harganya paling murah? Ya yang paling murah adalah sabun Lalu berikutnya adalah lap kain Dan yang paling mahal adalah tisu Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 3 Sub tema 3 khususnya muatan pelajaran matematika Tentang kesetaraan nilai uang Dan mengurutkan harga barang Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih.